Intro Halo apa kabar pemirsa, bertemu lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlementaria dan kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlementaria selengkapnya Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemungutan pajak pendidikan karena bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta dinilai akan semakin menambahnya beban masyarakat Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Mishbakun meminta Menteri Keuangan meninjau kembali rencana pengenaan pajak terhadap jasa pendidikan, jasa kesehatan dan sembako yang tertuang dalam draft rancangan Undang-Undang tentang perubahan kelima atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perbajakan Kita menyadari sepenuhnya bahwa dunia pendidikan itu adalah amanat konstitusi ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa dan ada di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 sehingga menjadi salah satu tolok ukur indeks pembangunan manusia kita Kalau kemudian masuk intervensi kebijakan bagaimana dunia pendidikan dikenakan ini kan juga menjadi pertanyaan bagi kita semua jenis pendidikan yang mana, di tingkat apa, bentuknya apa berapa tarif pajaknya dan bagaimana sistem administrasinya Lebih lanjut, Mishbakun memahami kesulitan yang dihadapi Menteri Keuangan dalam mencapai target penerimaan pajak di tengah suasana pandemi saat ini Ketika demikian, ia meminta pemerintah lebih bijak dalam menentukan objek pajak agar tidak membebani dan menyulitkan masyarakat kelas, menengah, dan bawah Kita sadar sepenuhnya bahwa pemerintah butuh uang untuk mendapatkan pemasukan dari sektor pajak Tapi apakah semua sektor harus kita masukin? Apakah semua lini kehidupan harus kita masukin pajak? Lah itu yang akan menjadi bahan diskusi kita ke depan Teresia dan Bani, TVR, Parlemen melaporkan Anggota Komisi 1 DPR RI meminta aparat TNI Polri menindak tegas kelompok kriminal bersenjata Papua yang telah melakukan penyerangan dan penembakan tenaga kesehatan di Puskesmas Kiwirok, Pegunungan Bintang Provinsi Papua Anggota Komisi 1 DPR RI Dave Akbar Syafikarno mengatakan penyerangan nakes di Papua harus disikapi dengan tegas oleh pemerintah Menurutnya hal itu merupakan bagian dari rancangan kelompok teroris Papua untuk menghancurkan situasi di Papua jelang pekan olahraga nasional ke-20 yang akan dihelat Oktober mendatang sehingga mencoreng wajah pemerintah dan masyarakat Indonesia di mata dunia Ia menegaskan Kementerian Luar Negeri harus terus memberikan informasi di forum-forum internasional atas teror yang dilakukan KKB terhadap masyarakat di Papua Perintah melalui Kementerian Luar Negeri harus terus menyebarkan informasi bahwa mereka ini adalah lembuk teroris sehingga seluruh dunia melihat ini adalah gerakan teroris yang bertujuan untuk menciptakan kekacauan Sementara itu anggota Komisi 1 DPR RI lainnya Hasbi Ansyori mengatakan perulangnya penyerangan KKB Papua terhadap rakyat sipil merupakan evaluasi untuk pemerintah terkait basih minimnya pengamanan di tanah Papua Menurutnya penembakan terhadap nakes merupakan pelanggaran etika perang Oleh karena itu ia meminta pemerintah meningkatkan jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua Negara harus hadir dan menjamin bahwa kenyamanan dan keamanan rakyat yang ada di Papua dengan cara apapun negara harus menjamin baik itu dalam bentuk penambahan personil atau memperketat pengamanan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengusulkan anggaran pemilih tahun 2024 sebesar 86 triliun rupiah Terkait hal tersebut pimpinan DPR RI menghimbau kepada KPU untuk mengkaji ulang besaran anggaran pemilu tersebut dan KPU juga perlu mempertimbangkan keseimbangan dan kestabilan ekonomi negara di tengah pandemik saat ini Wakil Ketua DPR RI Submidasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan besaran anggaran yang diminta KPU tentunya harus melihat keseimbangan dan kestabilan ekonomi terlebih lagi dalam kondisi pandemi Submidasko menjelaskan pembahasan anggaran pemilu akan dibahas di komisi terkait untuk selanjutnya divinalisasi di badan anggaran DPR RI bersama Kementerian Keuangan Besaran yang diminta KPU itu tentunya kita harus lihat bagaimana keseimbangan dan kestabilan ekonomi negara kita dalam masa pandemi ini Sementara itu saat ditanya wartawan terkait penyerangan terhadap tenaga kesehatan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua Submidasko Ahmad menegaskan aparat TNI Polri harus menindak tegas dan menumpas KKB tersebut Sudah berusaha keras selama ini dan memang kelompok-kelompok tersebut sengaja memancing mencari perhatian dunia internasional dengan cara-cara yang biadab Karena itu kami minta kepada aparat TNI dan Polri untuk bersikap sangat tegas dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria Di antaranya datang dari Komisi 6 mendorong PLN petakan kebutuhan anggaran yang bersumber dari PMN setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Komisi 6 DPR RI mendorong perusahaan listrik negara atau PLN melakukan pemetaan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang bersumber dari penyertaan modal negara atau PMN Temui usai melakukan kunjungan spesifik ke PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta Anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiardar mendorong direksi PLN segera melakukan pemetaan terhadap kebutuhan anggaran proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari PMN Pemetaan anggaran dibutuhkan guna mewujudkan sinergi antara PLN dengan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi program pembangunan infrastruktur listrik di seluruh wilayah Indonesia Rat kaitannya PMN ini, bagaimana PLN bisa memapping satu provinsi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota Sehingga bagaimana in the future, dari masa depan, PLN bisa melihat kebutuhan-kebutuhan ini dan tidak memasang atau melakukan infrastruktur yang tambal sulam Sehingga bagaimana mereka bisa melihat dan bisa nanti mengkoordinasikan kebutuhan keuangannya terhadap infrastruktur-infrastruktur yang masih harus dibangun Sondang juga mendorong PLN melakukan modernisasi alat dan sistem kelistrikan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan khususnya di wilayah provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta mengingat kebutuhan konsumsi listrik dan populasi penduduk di wilayah tersebut cukup besar Jawa Tengah ini kan populasi penduduknya cukup besar selain juga daripada industri-industri dan perusahaan-perusahaan publik-prabrik Nah kami menyampaikan bahwa bagaimana PLN harus customer-oriented dan memodernisasi seluruh sistemnya baik itu sistem elektrifikasinya, transmisinya, infrastrukturnya bahkan kesampai kepada pelayanan kepada customer Dari Provinsi Jawa Tengah, Bundan Imana, TVR Parlemen melaporkan Komisi 4 mengunjungi lahan bekas penambangan liar di Gunung Pongkor yang keadaannya kini telah berubah dimana sebelumnya 70 ribu penambang menggali emas secara liar dan mengakibatkan sebanyak 1,6 ton sianida mengalir ke sungai Ditemui usai mengunjungi sungai di kawasan Gunung Pongkor yang sempat menjadi tempat penambangan emas liar anggota Komisi 4 DPR RI selamat menjelaskan upaya untuk memberhentikan pembangunan emas liar harus terus diupayakan Sebenarnya kalau masyarakat ini menjaga lingkungan dengan sendirinya bahasa kita sunatullah atau hukum alamnya itu akan saling memberi oleh karena itu ini mumpung belum terlambat masyarakat kita edukasi untuk tetap menjaga lingkungan tetapi jangan lupa disini memang ada sumber penghasilan yang sangat menggoda Anggota Komisi 4 DPR RI Risky Aprilia juga meminta pengawasan di lapangan untuk terus dilakukan oleh KLHK maupun dengan penegak hukum sebab penambangan emas liar tidak berkontribusi merugikan masyarakat sekitar dan memberikan dampak negatif terhadap kelestarian alam prinsipnya begini bicara keterlanjuran hutan ya bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan bagaimana impak dari permasalahan yang sudah dijalankan oleh pihak pengelola disini dalam arti kata antam ya disini kontribusi mereka terhadap masyarakat sekitar kami disini kunjungan spesifik hari ini memastikan bahwa program KLHK itu jalan dan kemitraan konservasi jalan bagaimana kontribusi antam dengan masyarakat sekitar pun dalam kunjungan ini Komisi 4 DPR RI juga menemui Kang Wili pemuka penambangan emas liar dahulunya ia memimpin 70 ribu penambang lainnya menggali emas secara liar di wilayah Gunung Pongkor dari Jawa Barat, Afiah, TVR Parlemen, melaporkan Media Center DPR RI menggelar Dialektika Demokrasi isu kelompok kriminal bersenjata Papua menjadi pembahasan diskusi kali ini diadiri anggota Komisi 1 DPR RI secara fisik dan virtual serta pengamat terorisme Universitas Indonesia Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syafikarno menyampaikan Organisasi Papua Merdeka dan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Papua menjadi polemik tersendiri yang tak kunjung selesai dan menjadi konsen pemerintah untuk diberantas Dev berpendapat, KKB masih mendapat dukungan dari masyarakat setempat dalam melakukan operasinya menurutnya penting untuk memperkuat pendidikan masyarakat Papua hingga membentuk kemandirian dalam memberantas terorisme Dukungan masyarakat di sananya juga masih ada sehingga pergerakan itu masih terus hidup Nah, yang sekarang ini makanya penting untuk pemerintah itu melakukan operasinya itu yang secara humanis yaitu kepada masyarakat terus secara pendekatan-pendekatan sosial, budaya, agama harus lebih diintenskan dan lebih disesuaikan dengan kondisi masyarakat Dev menekankan, perlunya penguatan keamanan di Papua ia menyampaikan, Komisi 1 terus melakukan pengawasan dan meminta bantuan, bukan hanya dari pusat namun juga hingga ke daerah setingkat Korem, Kodim, hingga Babinsa ia menilai peran media juga diperlukan dalam menggiring opini positif publik tentang Papua Kita terus komunikasi, kita melihat permasalahan apa dan juga kita menyampaikan juga ke pusat agar permasalahan yang di bawah itu sesuai dengan kebijakan yang ada di pusat baik di sisi militer ataupun di sisi sipil Terkait pon ke-20 Papua yang segera digelar Dev berharap momen ini dapat digunakan sebagai ajang memperkenalkan potensi Papua serta kedamaian yang ada di dalamnya Elisa dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria dan tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Anggota Komisi 8 DPR RI mengapresiasi langkah Menteri Sosial Tri Risma yang sering terjun langsung meninjau penyaluran bantuan untuk korban bencana Ditemui di Gunung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Endang Maria mengatakan peninjauan langsung apalagi inspeksi mendadak ke lokasi bencana sudah seharusnya dilakukan oleh Menteri untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan dan sebagai sarana mengevaluasi kebijakan yang ada Selain itu dengan hadir di lokasi bencana memberikan kenyamanan dan dukungan moral bagi masyarakat Akan lebih cepat, akan lebih mudah juga untuk memetakan termasuk nanti program-program ke depan Jadi ada sekaligus mengevaluasi dari kementerian itu sendiri Jadi kita respek sebetulnya ketika ada kementerian yang mau langsung terjun sehingga mengantisipasi bisa langsung mengintruksikan Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria juga menghimbau bantuan bagi masyarakat korban bencana harus didistribusikan dengan baik dan juga tepat sehingga diterima oleh masyarakat yang membutuhkan Koordinasi yang baik antara Pemda dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat dibutuhkan mengingat di BNPB terdapat dana siap pakai yang bisa dicairkan kapan saja untuk membantu korban bencana di seluruh wilayah Indonesia Pemda melalui BPPD atau Dinas Sosial ini harus sudah bergerak dulu Karena apa? Karena bantuan yang dari pemerintah pusat buffer stock itu sudah ada Jadi setidaknya mereka bisa langsung memberikan bantuan yang urgent yang diperlukan saat terjadi bencana minimal itu tadi, keluarkan buffer stock Oki Zulindra dan Tegubian Toro TV Air Palemen melaporkan Anggota Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbud Ristek mengevaluasi pelaksanaan program Kampus Merdeka karena belum meratanya kualitas pendidikan dan ketersediaan sarana-prasarana dan jumlah dosen di berbagai daerah Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Putra Nahababan mengatakan implementasi program Kampus Merdeka masih perlu persiapan dan pembenahan secara komprehensif baik dari sisi anggaran yang memadai, penguatan kerjasama antar perguruan tinggi dan dasar hukum yang mengikat dan jelas dengan begitu target Kampus Merdeka untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berprestasi bisa tercapai karena program Kampus Merdeka itu membutuhkan biaya membutuhkan biaya, membutuhkan networking, membutuhkan komitmen dari pihak kampus dan juga dari pihak-pihak di luar kampus yang mendukung Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Saadudin menilai solusi mengatasi kesenjangan pendidikan antara wilayah adalah memberikan keadilan dan pemerataan bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta melalui dukungan teknologi yang memadai dan digitalisasi kurikulum pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia Sementara selama ini yang cenderung lebih diperhatikan adalah PTN-nya, bukan PTS-nya bahkan di dalam kebijakan-kebijakan kita tidak dengar juga penyebutan-penyebutannya saja Kemudian aturan regulasi itu yang rumit ribet Komisi 10 DPR RI juga menekankan kebijakan kampus merdeka harus berpijak pada persoalan pengelolaan dan perbaikan pendidikan untuk mendorong generasi muda yang kompeten dan berdaya saing tinggi terhadap perkembangan global Ajib Chaniyago dan Zia Ulbar, TVR Palemen melaporkan Menegapi muncullah kluster COVID-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas Anggota Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendik Botristek melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PTM terbatas untuk mencegah penularan COVID-19 yang semakin meluas di lingkungan sekolah Di Genung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Iliza Saadudin meminta pihak sekolah melakukan pengawasan lebih masif dan ketat terhadap tenaga pendidik dan para siswa selama pelaksanaan PTM berlangsung agar menerapkan protokol kesehatan dengan baik Jika terjadi kluster sekolah, tuntunya PTM terbatas di sekolah tersebut harus dihentikan sementara Di awal masuk baik, tapi kemudian ketika anak-anak berbaur dengan anak-anak lainnya tidak terkontrol dengan cukup baik sehingga penyebaran coronavirus ini bisa terjadi pengklasteran di sekolah tersebut Sementara anggota Komisi 10 DPR RI, Iliza Hanifa menghimbau pemerintah mengoptimalkan penggunaan Genus sebagai alat mendeteksi dini COVID-19 di lingkungan sekolah Selain murah dibandingkan metode screening lainnya, Genus lebih mudah digunakan dan tidak akan membuat siswa takut dan kesakitan Ya kan nggak disuruh semua sekolah punya, tapi setidaknya misalnya di setiap beberapa kabupaten kota ada satu atau dua, dan itu kan alatnya nggak besar, bisa dibawa kemana-mana dengan maksudnya mobile gitu kan jadi lebih mudah Menurut data Kemendikbud Ristek, per 23 September 2021 ada sebanyak 1.302 klaster sekolah Klaster terbanyak di sekolah dasar dengan 583 klaster Indah dan Sanjaya TVR Parlemen melaporkan Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlamentaria Saya Angga Nektarini beserta kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda